Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel bersama saya Emil di video kali ini saya mau bikin masker alami lagi mau DIY masker setelah sebelumnya saya bikin masker dari lemon campur madu dan putih telur kali ini si putih telur itu bakal saya ganti dengan susu bubuk gimana hasilnya yuk langsung aja langkah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya di sini ada susu bubuk ini saya pakai dan kau saset ya teman-teman teman-teman boleh pakai apa aja yang penting susu bubuk terus ada madu ini madu saya tinggal sedikit lagi cukup ya untuk hari ini maskeran terus ada berlemon teman-teman kalau nggak ada berlemon bisa pakai jeruk lemon yang ada di rumah bisa peres-peres sendiri tapi kalau misalkan males peres-peres teman-teman bisa beli berlemon ini dan ini tuh manfaatnya banyak banget untuk kulit kita baik dari dalam maupun dari luar jadi bisa diminum bisa juga diaplikasikan menjadi scrub masker wajah dan lain-lain terus alatnya teman-teman siapkan mangkok-mangkok apa aja deh yang ada di rumah sendok dan juga untuk kuas maskernya saya pakai kuas yang plastik kayak gini yuk langsung aja pertama kita masukkan dulu susu bubuknya semuanya ini perbandingannya satu banding satu ya teman-teman jadi susu bubuknya misalkan satu sendok maka berlemonnya satu sendok dan madunya juga satu sendok kita masukkan seperti ini oke next kita masukkan berlemonnya atau madunya dulu boleh madunya ya kita masukkan madunya madunya teman-teman boleh pakai mandu apa aja mandu murni boleh madu yang ada di di pasaran juga boleh ya yang di minimarket minimarket oke satu sendok dan yang terakhir kita pakai berlemonnya satu sendok juga lalu kita aduk kayak gini ya teman-teman sampai teraduk merata ini sih dimakan juga enak aromanya aroma susu lemon madunya sangat terasa nah udah jadi jadinya kayak gini ya langsung kita aplikasikan saja ke wajah oke maskernya sudah jadi seperti ini ini mau kita aplikasikan ke wajah seperti apa ini sih rasanya enak teman-teman makan juga oh ya sebelum pakai masker teman-teman kalian harus cuci muka dulu ya biar wajahnya bersih terus biar pori-porinya kebuka bila saya pakai air hangat saat sebelum pakai masker baik kita aplikasikan oh sebentar aroma susu aroma madu bersatu baik teman-teman sebelum lanjut jangan lupa like komen dan subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel youtube saya terima kasih selamat menikmati berlemon teman-teman bisa nyetok lemon tapi kalau misalkan ribet udah aja sih beli berlemon gitu kan yang praktis terus juga dipakainya bisa sering jadi kalau teman-teman pagi-pagi minum minum berlemon dicampur air hangat itu udah segar banget ke badan tapi pakai air dingin juga oke sih jangan jangan panas ya teman-teman karena lemon panas jangan panas juga karena kan buah-buahan sayur-sayuran itu kan mudah busuk kalau di yang panas jadi pakai air dingin lebih segar pakai air dingin sih kalau udaranya dingin enak minum lemon hangat saya rapi setelah merata hasilnya seperti ini seperti yang teman-teman lihat nah kita harus tunggu ini sampai 15 sampai 20 menit setelah itu saya bakal balik lagi setelah ini mengering teman-teman ini udah 20 menit saya mendiamkan masker ini di wajah saya ini udah apa ya nggak basah dan nggak nggak apa ya kalau ada madu yang masih cair tuh ada masker yang cairnya itu nggak netes-netes nggak kebawah kayak gini setelah ini kita bakal bilas dulu maskernya pakai air dingin kalau saya sih lebih suka pakai air dingin ya karena tadi air hangatnya udah di depan udah di awal terus untuk bilas ini pakai air biasa aja nggak usah dingin juga air-air biasa aja terus manfaatnya apa hasilnya kayak gimana setelah maskeran ini akan kita bahas setelah saya cuci muka ya ini saya udah cuci muka sudah dibilas maskernya yang saya rasain itu kulit jadi lebih moist lebih lembab lebih apa ya lebih lembut dan manfaat lainnya dari masker ini bisa dilihat di sini tadaaa manfaat masker SML susumado lemon yaitu mencerahkan kulit menghilangkan bekas cerawat menyamarkan noda hitam dan melembabkan wajah nah itu tadi teman-teman manfaat dari masker susu madu dan lemon kalau teman-teman mau maskeran ini dipakainya seminggu dua kali cukup dua kali aja nggak perlu tiap hari oke semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman share ke teman-teman kamu yang memang membutuhkan info dari masker-masker alami tonton juga video saya yang lainnya see you on my next video bye bye wassalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!